Intro Halo, sekarang kembali kita Kemana ya Raffi ya ini? Gimana nih? Gimana nih? Gimana? Nah ini, sekarang kita sebelum lanjut ya ini kita mau pengenalan dulu Sekarang kita di tempatnya Restoran Om Agung Kurniawan sekarang nih Nah, mungkin bisa jelas dikumpul ini restoran apa gitu om? Ayam Goreng Bijaya di Solo Loh kok dilanjut? Oh iya Nama saya Agung loh Masih pakai nama lagi ya? Enggak Enggak usah ya udah kenal ya? Enggak lah Oke, kita langsung ke topik aja apa sih? Enggak ngomongin ayam dulu nih? Ya nanti langsung coba aja Ayam Goreng Bijaya di Mangku Negaran Solo gitu Pasti tokcer kan? Nah siap Ya? Oke, kita Bahas apa ya? Sekarang apa ya? Bahas add-on dan base untuk main flat simulator sebenarnya om Base-nya? Iya, jadi kita ngajakin om Agung nih yang bahasin base dulu flat simulator apa sih? Base tingkat itu ya? Base tingkat itu ya? Base tingkat itu bukan? Apa Raph? Bukan ya? Bukan, base apa tuh? Dasarnya apa tuh? Jadi platformnya Saya kira base tingkat itu bukan ya? Nah, jadi platform apa nih yang kalau kita mau main flat sim itu Kita perlunya apa nih? Ya dari base-nya Tapi Yang kita ngomongin ini base untuk PC ya Raph ya? Bukan untuk Android ya? Jadi bisa untuk Windows Explain itu bisa untuk Mac dan Linux ya? Gitu Jadi yang pertama kita abis mungkin FS9 belum? Gimana FS9 itu untuk om Agung itu gimana? Masih reliable kah sekarang gitu? Kalau kita ngomongin dari base pack platform sim yang pertama ya? Kalau kita bicara FS9 menurut saya masih oke Masih oke, cuman ya itu teknologi yang sudah dari tahun 2000 sudah kira-kira hampir 20 tahun ya pasti sudah ketinggalan ya Dan pengalaman saya kalau FS9 itu atau yang banyak dikenal FS 2004 Itu pernah saya coba di Windows 10 saya coba FS9 malah nggak bisa ngapa-ngapain saya Berarti kesimpulannya harus di tinggalkan atau gimana? Ya bisa dipakai tapi di tolonglah di OS yang lama juga Jangan pakai Windows 10 atau bagaimana saya malah kedodoran terus terang Gitu Kira-kira seperti itulah Jadi kalau menurut Raphli FS9 gimana? Atau apa gimana ya? Saya mau nanya dulu FS9 itu apa? Ini platform Ya menurut saya Platform yang Sudah 15 tahun tersebut 20? Ah 20 malah 20 tahun tersebut apa masih relevan kah di masa ini? Di mana kita sudah dimanjakan dengan platform-platform lain yang jauh lebih advance dan jauh lebih reliable di zaman ini Jadi kesimpulannya Raphli ini om aku masih bisa ya mungkin playable tapi ya sudah mulai ditinggalkan Boleh dengan catatan Boleh dengan catatan Ya Speknya minim Bukan kita nggak bicara spek tapi kita bicara OS Oh OS Ya OS Jadi FS9 itu masih 32-bit om ya waktu itu ya Masih Kayaknya iya ya kalau nggak salah ya 32-bit Aduh Udah mulai Aduh Udah 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 Tiga Dua udah mulai dilupakan lah Oke berikutnya adalah ada FS8 keluaran dari Microsoft sebenarnya ya itu juga Speknya gimana masih 32-bit sebenarnya tapi masih banyak add-on yang cukup reliable sekarang Cuma kelemahannya di FS8 adalah ya 32-bit jadi mungkin Space memory nya cuma maksimal 4GB ya jadi juga selain itu masih pakai DX9 Jadi udah udah ya mungkin hampir seperti FS9 ya udah agak mulai meninggalkan beberapa developer juga udah mulai melupakan Ya kayaknya gitu Stop PNBG stop ya Stop Ya kalau untuk FS8 sendiri dari add-on-add-on besar seperti PMDG pun sudah mulai meninggalkan ya jadi lebih baik kita ikuti perkembangan Dan kita maju ke platform yang lebih maju lagi Lagi Fs9 lebih oke sih dibanding Sorry FS8 lebih oke dibanding FS9 sih Oh sorry Cid Om aku tadi salah ngomong ya FS9 masih lebih oke ya daripada FS9 ya Tuh Cid dengerin Tuh Cid dengerin ya Cid ya dengerin ya dengerin ya Dengerin ya ya untuk versi FS8 ada juga versi Steam sebenarnya ya versi Steam itu punya keunggulan itu yang lebih murah doang sih lebih ramah kantong Oh yaudah pakarnya monggo ya kalau diskon ya FSX Steam Edition lebih sampai Rp50.000 saya dulu beli FSX Steam Edition 2015 beli Rp50.000 di steam jadi sangat hahaha nanti yang tunggu diskon lagi ya nanti saya cek stornya sekarang sekarang lagi summer sale Oh iya ya summer sale ya mau deketin ini bulan Juli biasanya summer sale ya banyak yang sale ya game-game Oh siap boleh kita mulai hunting lagi kalau gitu di FSX Steam Edition itu juga pasti apa ya sudah sudah support dengan de-extend untungnya tetapi dengan space memory yang 4 GB dengan ada de-extend penambahan beban lagi ya semakin riskan untuk CTD mungkin ya OM ya ya terbatas lah kemampuannya jadinya ya dia sourcenya segala macam ya riskan CTD pasti kalau dibandingkan mungkin pada app-on pada masanya itu mungkin enggak adanya itu adanya itu tapi kalau kita pakai yang sekarang kemudian kita aton sekarang dipaksakan di FSX ya otomatis nangis ya kemungkinan CTD yang nangis sih yang terbang lagi approach tiba-tiba CTD ya kelar gitu Nah itulah FSX Steam kemudian ada prepare 3D versi 1 versi 2 dan versi 3 ya ini juga 32 bit keluaran delok hit Martin grafiknya juga lebih oke katanya ya ya jelas ada udah de-extend de-extend masuk ya be party dia nah de-extend juga jadi udah mulai keluar sidonya begitu dikit bayangan di kokpit kayak begitu lebih makan resource dan codingnya masih tapi belum seoptimis ya karena codingnya peeparty di 123 itu masih sama kayak FSX sebenarnya kayak comotan begitu ya atau beli lesson ya nah kayaknya enggak lah ini mau jelasin nambah ini sebenarnya kalau untuk prepare yang versi awal versi 12 bukan versi 3 udah agak beda lagi dia versi 12 itu yang yang satu tuh dia kan comotan ISP itu waktu itu Lockheed beri beli kode ISP dari Microsoft dia buat prepare terus prepare di benerin jadi versi 2 yang kodenya lebih agak lebih bagus daripada versi 1 tapi yang versi satupun yang ada perbedaan dengan FSX tapi enggak enggak gitu gede lah kayaknya enggak kayak dari sekarang yang versi 3 ke FSX atau versi 4 ke FSX mungkin ataupun men Hai saya langsung pakai di versi 3 waktu itu coba ya tapi oke sih 32bit ya kembali lagi yang 4giga itu ya keterbatasan lagi ya tiga-terbatasannya ya 32bit seperti itu tapi dia punya kualitas gambar yang lebih bagus yang versi 3 sih ya tiga itu kan ada banyak tuh ada tiga tiga setiga nol tiga satu tiga dua tiga empat yang sekarang yang lebih banyak supportnya itu dari vendor-vendor yang heton yang lain itu yang tiga tiga empat yang tiga nol itu kayak aktif sky kayaknya udah nggak bisa deh ya udah udah nggak bisa jadi dia harus di upgrade dulu ke tiga empat kayaknya baru bisa jadi mulai ditinggalkan juga yang tiga nol oke ya sudah prepare 123 sekarang yang sudah mulai peningkatan lagi jauh prepare 3d v4 oke di prepare 3d v4 ini ya di decress ya ini sudah 64bit sebenarnya jadi lebih lega ruang memorinya jadi kekhawatiran untuk jtd om itu bisa sedikit dikesambingkan lah walaupun masih ada potensi tetapi ya masih bisa cukup melegakan lah karena ruangnya lebih gede gitu kemudian sudah ada pbr refleksinya juga mungkin lebih ciwi ya yang terus terang ada HDR yang memang sudah dicorsen di versi 1 2 dan 3 sudah ditambahin lagi karena di versi 1 2 3 mungkin karena ada HDR loadnya bisa lebih gede 32bit jadi ya di v4 bisa lebih anteng harusnya ya harusnya gitu hanya lebih gitu ya kemudian ada kalau tadi kita bicara FSG udah bicara prepare yang 123 udah kita bicara yang versi 4 yang 64bit tadi yang sebelumnya kan 32 kan kadang-kadang orang punya nggak puas nih nah nge-tweaknya juga kita lebih leluasa yang di versi 4 karena 64bit gitu kita nggak repot nggak butuh ini nggak butuh banyak macem lah kalau yang FSX atau prepare yang versi sampai versi 3 itu merubahnya di CFG ya sedikit lebih repot yang v4 hantem chroma aja pasti beres punya itu lebih mantap sih nggak perlu ke CFG ya saya nggak pernah melakukan itu ya tapi kalau versi yang sebelumnya saya mesti ke CFG kalau sebelumnya itu agak-agak referensinya agak banyak kalau yang ini yang 64 enggak sih dari setting aja udah cukup Oke so prepare your money for v4 ya ha 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 berat화� berikutnya ya Om ya explain explain saya silahkan aja ke Rafli yang baru saja sebagai pengguna explain diracunin Eric sama Krishna Hahahaha bukan shorts ini explainnya sudah lama platformnya dari explain 9 explain 10 sekarang explain 11 explain 11 11 sekarang paling baru 34 35 tuh beta oke oke ya ya itu udah 64 bit juga dan PBR dan sudah PBR physics-based rendering jadi hasil refleksinya lebih nah physics-based rendering nah jelasin dong nah itu teknologi yang menggunakan sebab kayak fisikal-fisikal dasar kayak panturan cahaya itu buat ngerender hasilnya jadi nggak pakai coding nggak ngatur struktur coding yang kaku jadi agak luas berdasarkan misalnya cahaya datang dari mana tampilannya kayak gimana refleksinya kayak mana jadi lebih oke nah dia bisa bedain benda metal atau sama benda yang non-metal nggak bisa-bisa lebih kelihatan iya pintar refleksinya itu bisa kelihatan kalau misalnya kursi kebuatnya dari kulit itu dibalut kulit sama sebelahnya itu ada benda besi gitu yang ntar yang mantul itu yang besinya Iya beda beda tampilannya bakal beda keluarnya ya sudah sudah nampak bit terus keunggulan yang lainnya itu add-onnya banyak yang free seniori kita bisa ada di forum explain library explain terus ada better pushback itu nanti bisa pushback free juga Oh iya Zibo juga free 737 itu freeware rasa peware walaupun add-on pewarenya itu aku aviabilitasnya enggak terlalu enggak sebanyak yang ada di p3d itu cuman saya dengar explain itu ya ada kontur ya nah iya kan warnanya warnanya berkontur kontur ya jadi jadi bisa gue ya hahaha bagus ya sebenarnya bagus oke ya dan juga kalau di steam pun yang ini juga dijual di steam dan suka diskon juga nih saat ini lagi diskon juga enggak berapa aku lupa tuh bagi yang mau explain ini sampai sembilan Juli samar saya sampai Juli tanggal 9 Oke kita tadi ada banyak bicara mengenai diskon-diskon nih mungkin yang apa eh bisa dijelasin biasanya tuh kalau diskon-diskon untuk beli-beli program yang kayak begini ini bulan apa aja sih kayaknya summer kayaknya udah pasti nama pasti apa lagi black friday ya black friday itu biasanya gila black friday ya pokoknya black friday kayaknya jadi bulan-bulan itu boleh dikejar ya boleh dikejar ya siap semua ya Oh siap siapkan dompet Anda ya kemudian kalau soal mungkin masa tadi ya pewien enggak bingung kakak scenery itu di Indonesia masih kurang banget sebenarnya kalau main flight sim scenery-s scenery yang untuk ke-explain ke-explain sorry itu masih banyak yang kurang sebenarnya support belum banyak developer lah ya jadi ya mungkin defaultnya sudah lumayan mumpuni ya jadi kalau misalkan ada update gitu sudah mulai ya mendekati yang asli walaupun bangunannya tidak seperti asli tapi F-CAD-nya atau layout bandaranya sudah cukup update kok dengan situasi terkening ya dari update-nya lamina langsung jadi memang update-nya cukup oke lah supportnya gitu ya jadi beberapa bis ya dari FS9 FS8 ada yang FSX Steam Edition ada Prepar 123 ada VIVOR dan explain Prepar VIVOR dan explain jadi bisa ditanya Mas ini bisa dimainin di Android Android nggak sorry nggak bisa jadi kalau misalkan mau Android ada sendiri tapi memang ini berbeda kita akan simulator to the next level sebenarnya lebih greget lagi biar bisa online kayak di FATSIM ketemu temen-temen gitu tapi kalau yang versi Android nggak bisa deh di FATSIM gitu harus versi PC atau laptop beginian tadi biasanya tahu ya temen-temen ya sekarang kita lanjut ke penambahan dulu yang esensial mungkin ya yang penting harus ditambahkan atau di install penambahannya tuh apa sih maksudnya jadi mungkin ada add-on add-on atau aplikasi tambahan untuk menunjang main FATSIM kita Om kan udah ada pesawatnya udah ada bandaranya atau tadi kita mau lebih greget lagi Om the next level lagi ditingkatkan lagi ya jadi pesawat atau semuanya itu ditingkatkan lagi Oh pasti lebih greget lagi untuk pertama ada FS UIPC dan SIM connect nah jadi ini menurut Rafli sama saya ini wajib di install FS UIPC itu semacam aplikasi ya untuk membantu mengkonektivitas antara add-on yang kita install nanti Om yang akan kita jelasin nanti dengan aplikasi platform simulatornya tadi itu Om fungsinya FS UIPC dan SIM connect itu sama ini seperti itu jadi memang wajib harus di install namun ketahui kayak FS UIPC itu ada versi Pro ada yang biasa kalau misalkan yang Pro memang harus berbayar Om tapi kalau teman-teman yang enggak perlu untuk memberikan custom yang lebih kayak bikin panel atau bikin button-button baru pakai yang free nya enggak apa-apa kok non-registration is okay it's fine gitu untuk sekedar bisa nggak usah khawatir harus beli-beli lah ntar dompet juga ya lumayan lumayan tapi FS UIPC dan SIM connect memang sudah harus hal wajib utama tadi kan kita ada bicara platform yang 32-bit sama 64-bit nah itu FS UIPC nya dibedakan juga enggak 64-bit 32-bit itu Oh jelas untuk FS8 FS6 versi Steam dan Prepar 123 menggunakan FS UIPC yang dibahas versi 5 41234 gitu tapi yang terlalu empat ya sekarang terakhir empat untuk yang Prepar3dv4 kita pakenya FS UIPC versi 5 64-bit jadi harus pakai itu SIM connect standar lah ya sama semua enggak ada cari SIM connect kalau bingung nanti bisa tanya-tanya ke kita kok di vlog kita mau DM bisa kok jadi itu udah konek semua ya konek jadi langsung pakai lebih lebih oke jadi semua integration ada add-on yang pwer yang kita nanti akan jelaskan ini bisa lebih serasi harus wajib kalau nggak bisa jalan nggak bisa Hai kadang-kadang bisa keluar errornya nggak jalan atau apalah jadi itu udah wajib menarik ini jadi konek kalau kita bicara konek sudah apa ya sudah siap mau terbang bispeknya sudah diinstal Hai pesawatnya udah ada airportnya udah ada udah bisa konek saya mau tanya boleh enggak Hai lah cuaca itu kalau penerbangan kan ya namanya ada hujan ada panas itu gimana ada ada nggak kira-kira tambahannya buat cuaca Oh itu ada Om aku mau saya jelasin enggak oke untuk menjelaskan ya harus naik nah karena dengan cuaca jedir ada petirnya suaranya yang ya kalau saya benar ya kalau pilot asli cuacanya buruk itu apa ya malah menghindari tunggu dulu kalau 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 simmer cuaca buruk malah yang dicari itu nah itu tapi kan harus disimulasikan gitu nah kira-kira itu bisa nggak kayak gitu-gitu loh yang tadi kan saya udah udah nanya coba menarik ya ini oke weather engine ini sebenarnya wah ini sungguh hal yang menarik untuk dibahas ya karena dengan adanya weather engine ini salah satunya Om bilang tadi kenapa kok bisa Korea ada supaya ada petirnya ada sensasi anginnya dan harus update ya misalkan cuaca di Solo dingin bergelumbang anginnya kenceng gitu kan ada namanya weather engine Om sebenarnya weather engine ya weather engine ini yang lebih pakar ada rafli makasih akan lempar ke rafli hahaha wah saya di tengah di jepit hahaha terjepit ah oke pertama untuk weather engine ini kalau misalnya ada dua opsi lah yang gratis sama yang berbayar seperti biasa kalau yang gratis a pilihan kita cukup lumayan oke lah am pada yang terbakar yang menurut saya terbaik itu adalah FSX itu am weather engine itu lumayan akurat sangat lumayan akurat saat di misal kita terbang Cross Atlantic atau Cross Pacific windnya tetap generate jadi artinya dia tetap ada windnya sesuai dengan current conditions dan itu tetap ada pas kita crossing Atlantic dan Pacific jadi real ya real seperti real ah walaupun free gratis ah juga iya memang nah itu freeware tapi adakah ada kelemahan dan beberapa feedback dari teman-teman bilang kalau FSXX agak berat dong agak berat Wah hahaha agak berat dalam hal performance-nya pengaruh ke fps pengaruh ke fpsnya lebih dramatis daripada weather engine lain sama ada badan-kadang saat kita lagi approach misalnya lagi terbang biasa perubahan angin yaitu perubahan weather change yaitu enggak gradual langsung ah 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 lah pesawat pun saatnya Uuuuh, 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 gitu Nah, nafsunya kurang Nah, nafsunya kurang Betul Karena kita biar freeware, boleh dipakai Boleh, boleh, boleh Saya rekomendasi kalau freeware, FSXWX Kalau misalnya FSXWX tersedia, maka pakaian FSXWX Boleh Ada pula alternatif lain, FSXWX Waktu itu sempat free, tapi sekarang saya kurang tahu Apakah berbayar lagi, apa enggak Tapi kalau masih free, ini merupakan alternatif yang oke buat weather engine Karena dia cukup akurat juga sama kayak FSXWX Dan nggak terlalu berat, nggak kayak FSXWX Namun ada UI-nya itu agak clunky gitu, enggak Gak, enggak, user interface Jadi, apa tuh, tampilan software-nya Tampilan software-nya enggak begitu user friendly Dan juga kadang dia rewel gitu, minta simconnect-nya Komunikasi sama simconnect, sama FSYPC Nggak kayak FSXWX yang langsung muncul Dan FSXWX ini agak rewel saat komunikasi sama FSYPC ataupun simconnect Soalnya dia kadang minta reconnect, kadang minta restart gitu Jadi, nggak langsung plug and play kayak FSXWX gitu Tapi kan kemungkinan masih gratis tau Kemungkinan masih gratis Ya, kalau gratis siapa boleh buat Diterima aja Tapi oke kan Tapi setahu saya kemaren sempat awal-awal free Tapi kan udah freeware om Kan sudah jadi payware kayaknya Kayaknya gitu ya Tapi kalau payware ya beli seperti itu ya sayang ya Sayang sebenarnya Menyebut developer lah Tadi berarti ada yang gratis Dan ada yang diduga sudah jadi payware Nah, nah sekarang Kalau misalnya kita punya anggaran Ada nggak kira-kira rekomen untuk yang Untuk waiter engine yang berbayar gitu Nah, sekarang yang jelas setelah FSRWX tadi om ya Ada namanya opus sebenarnya Bukan opung, opus Opus itu menurut pengalaman saya sendiri Adalah cukup berat di FSRWX zaman dulu ya Makanya sudah saya tinggalkan Kenapa? Jadi pada waktu kita load ke bandara itu Kita menunggu waiternya generate itu sangat lama Jadi makanya Akurat? Cukup akurat Tetapi ya sekali lagi opus itu kurang Transition-nya kurang bagus sebenarnya om Kurang bagus Menunggunya untuk load itu lama Pengalaman saya Tapi teman-teman Masih banyak pakai opus juga Karena ya Ya beberapa mungkin untuk sekedar trial Tapi kita nggak tahu ya teman-teman Keputusannya apa Tapi Ketiga waiter engine yang kita sebutkan di atas tadi tuh om Itu kalau kita nyebut yang satu ini om Yang tiga ini om Sudah bisa dikatakan I'm sorry goodbye Audit Audit gitu Sudah audit Dan pasti sudah nggak ada musuh yang satu ini om Namanya produknya dari Hi-Fi Simulation Yaitu Active Sky Kenapa saya bilang adik Kenapa kalau harus I'm sorry goodbye gitu kan Karena Active Sky ini yang support Ke beberapa developer om Jadi ke APMDG Quality Wings kan Jadi beberapa Buat developer ini Kalau Misalkan kita terbang om Lewatin cuaca kan Ada tampilan weather radar yang Di navigation display-nya pesawat Nah Untuk produk dari PMDG Dan Quality Wings Harus menggunakan Weather engine dari Active Sky Untuk bisa memunculkan Yang lainnya nggak bisa Cita radernya itu Yang lainnya nggak bisa Yang lain nggak bisa Harus Active Sky Makanya saya bilang I'm sorry goodbye For the other three That we mentioned before Jadi harus memang Active Sky Kenapa Active Sky Pertama tadi saya udah bilang Yang Preveloper ke APMDG Equality Wings Support Jadi bisa menampilkan Tampilan Awan Di navigation display-nya Kelihatan merah Icu Kuning Ya begitu ya Jadi kita pilih lewat Di merah aja gimana Ya karena kita sudah Bayar mahal dong Harus om Iya Iya dong We buy weather engine It's all expensive Kemain Saya pilih yang merah ya Ya karena saya kemarin Update aja Dari SN ke SP4 400 ribuan om Lumayan om Lumayan Ya kita beli Bayar mahal Kenapa di David Ajar aja Kayak kemarin ada Kayak tornado Di selatan Kita coba online Kesitu saya Wah mantap Sekali lagi ya Jangan ditiru Yang begini ini Karena malah Ngelewatin yang Cuacanya yang buruk Itu kalau Kehidupan pilot Yang sebenarnya Itu harus dihindari Jangan Jangan dikuti Saya penumpang juga Tidak setuju Terus terang Saya mending Tidak terbang Bahaya ini Ya tapi kan ini Simulator ya Boleh Kita coba Sensasinya aja Oke kemudian Dari Aksus Kayaknya saya denger Ada satu lagi dah Saya pernah denger Rex ya Bentar om Saya mau jelasin Aksus kayak dulu Bentar nih Oh ya siap Jadi Aksus kayak ini Kelebihannya ada Dia lebih akurat Masalah berat Tidak berat Itu relatif ya Tapi relatif Lebih smooth Resisinya Perubahannya juga Lebih cepat Server mereka Suga lebih update Sekarang karena Sudah dilengkapi Dengan IREC dari Navigrab Juga om Jadi misalkan Mau terbang Ini kita flat planning Itu sudah ada IREC dari Navigrab Yang akan terus Terupdate Setiap bulannya Ya kan Jadi Kita gak perlu khawatir Oh ini Ada perubahan Ekaun nih Atau apa Oh Sudah otomatis update Setelah kita Menginstall IREC Navigrab Kemudian Lebih akurat juga Jadi kita Terbang kemana Transisinya lebih smooth Lebih baku Jadi gak kentara Kayak mood yang FSW Tadi om Jadi Jadi transisinya Sangat smooth Jadi kita gak usah khawatir Kita approach Seperti apa Kondisinya Tiba-tiba berubah Kemudian ada Indikasi Windshear juga Lebih komplit Lebih Ini memang The best lah Saat ini ya Mau ngelawan Susah Kemudian Soal REC Nah Ini Nah untuk REC ini Sebenarnya kemanyi Ngerekomendasiin kan Om Agung nih Kemarin di bisnisnya Om Agung tuh Semuanya RECS 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 Semua Bukan di RECS ya Bukan Bukan Saya pasti kalau Sama yang itu Oke Kemudian ada Dari RECS itu Ada program Dari Skyforce 3D Ada RECS 4 texture Dan RECS Environment Gitu kan Nah Apa sih Om Jadi Kalau Saya RECS itu Adalah untuk Tekstur Ya Tekstur RECS Teksturnya RECS Tekstur Namanya juga RECS Tekstur Direct Soft Cloud Jadi semuanya itu Tentang Tekstur Tekstur Untuk Main Flat Simulator Tadi Ya Nah Tapi Ada satu Keunggulan Ini Nyambung yang Tadi Aja Nyambung yang Tadi RECS itu Juga ternyata Ada Weather Engine nya Ada Weather Engine nya Bisa dipakai Tapi sekali lagi Ya Dia tidak Se-flexible Yang Active Sky Tapi dia Cukup akurat Juga Cukup akurat Dan Tidak terlalu Berat Bisa dipakai Gitu Kan terus terang Ada yang mikirin Wah saya Kalau udah beli RECS Ngapain Beli Active Sky Kan invest lagi Mahal Iya Bisa dipakai Cuman ya Tadi tetap ada Keunggulannya Active Sky Yang tidak terdapat Di RECS Ya Tapi Akurasinya Smoothness Transition nya Dia cukup Bagus Nah Itu nyambung aja Bahwa di RECS Ada Fasilitasnya Tapi sekali lagi Kembali Bahwa RECS itu Sebenarnya Dia tidak Konsen Di Wider engine Tapi dia Di tekstur Tekstur itu Kita Akan bagi dua Bagi dua Satu tekstur Ground Dengan tekstur Yang di atas Bawah sama atas Kalau yang di bawah Itu kan ya Gunungnya Iya kan Gunungnya itu Tekstur-teksturnya Ata airportnya Atau gimana Tapi kita Kalau bicara RECS RECS itu Yang untuk Kita bagi dulu Yang di ground Itu ada RECS 4 RECS 4 Tekstur direct Tekstur direct Itu dipakai Untuk yang 32 bit Kalau yang Tekstur direct Enhanced edition Itu untuk yang 64 bit Ya Tekstur direct RECS 4 Tekstur direct Itu lebih banyak Dia itu Memperbaiki Tekstur-tekstur Yang Untuk airport Yang default Jadi rumputnya Diperbaiki teksturnya Taxiway Sign Diperbaiki Marking-markingnya Itu dibikin lebih Nyata Lebih bagus Kayak begitu Sama air Air Laut Ya Laut Terus Warnanya Ada gelombang-gelombangnya Pantainya Ada gelombang Coralnya Ya Pokoknya air Itu semua Diatur di RECS 4 Cukup bagus Itu dan Ada beberapa custom Yang bisa kita sesuaikan Sesuai dengan Keinginan kita Kita maunya Warnanya Lebih tua Ada Semuanya disiapin Cukup bagus Sesuai selera aja Ya Terus kemudian Kita sudah Bicara Yang di bawah Kita bicara Gantian yang di atas Nggak adil Kalau kita Nggak bicara yang di atas Sebenarnya RECS 4 Juga ada Tekstur Untuk Awan Cloud Sky Ada Tapi yang lebih Advance lagi Itu RECS sudah mengeluarkan Skyforce 3D Skyforce 3D itu Bisa dipakai untuk Berbagai platform 32 maupun 64 Dia ada 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 opsinya Karena dia ada Yang mau di install Yang di Simbasenya itu Yang mana Ada Tapi itu Melulu Kita bicara Nggak ada Nggak ada Bicara ground Kita khusus Bicara yang di atas Saja Kalau Skyforce Ya Itu Kita bicara Awannya itu Nanti mau bentuknya Mau kayak apa Terus warna langitnya Kalau Matahari Pas matahari terbit Kayak apa Warnanya Mau seperti apa Kalau siang hari Bolong Kayak apa Terus Kalau Sudah matahari tenggelam Seperti apa Jadi melulu isinya itu Terus Bentuknya awannya itu Juga bermacam-macam Awan itu kan Ada Layernya banyak kan Dari yang paling rendah Sampai yang paling tinggi Sekian Puluh ribu feet Itu juga ada Nah itu Bentuknya itu Semua diatur disitu Oke sih Bagus Dan Yang dua saya sebutkan itu Wajib 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 punya Wajib punya Wajib beli Iya Wajib Kalau gak punya duit om Nabung Ya nabung dulu lah Jangan Jangan yang Yang aneh-aneh lah Kita 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 Jangan 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 Ini baru Terhadap produk ini Itu Kalau saya bicara Saya sempat sebel sih Sama produk ini Settingannya itu Kita Bikin gedeg gitu Sebel saya Karena begitu di setting Lari Begitu di setting Lari Lari gimana? Warnanya lari Jadi gak real Overcast dan lain sebagainya Saya cukup kesel Ternyata dia ada Ada Option untuk auto Kalau yang gak sempat setting Atau males setting Kita pake auto Lah fungsinya sendiri Apa sih? Itu memperkaya Yang sudah kita sebutkan tadi Rex 4 Sky Force Itu Teksturnya diperkaya lagi Jadi Misalnya Kita sudah punya Apa Sky Force Dengan Rex 4 Kita sudah punya Weather engine nya tadi Active Sky Ya kan? Tapi ternyata Dengan kita Tambahkan Environment Force Rex 5 Environment Force Itu lebih kaya warna Karena dia Real time Dia mengolah Dari Weather Station Di satu tempat Mengolah Dan dia menyesuaikan Mengkombinasikan Dengan Yang sudah ada tadi Jadi memperkaya Weather nya Memperkaya Warnanya Jadi contoh begini Saya Di Solo nih Saya tes Saya tau keadaannya di Solo Saya pake Rex Saya pake Active Sky Warnanya udah oke Semuanya udah oke Tapi kok kaya nya Masih ada yang kurang Kalau dulu gak ada Rex Ya udah diterima aja Udah mendekati Saya timpa Pake Rex Ya kan? Saya timpa Pake Rex Ternyata Keluar Tambahannya Jadi Karena kita Saya cobanya Pagi ya Ternyata Keluar Kayak kabut-kabutnya Ada Jadi lebih real lagi Keliatannya Keliatannya lebih bagus Gitu Rex Ya Environment Force Rex 5 Environment Force Itu Itu Wajib sih Kalau sekarang Dan ternyata Dari Dari saya Kesel Ternyata sekarang Kalau gak ditemenin Sama Rex 5 Kok kaya nya Ada yang kurang Gitu Kalau terbang Ya Terus kemudian Banyak pengeluaran Diatur aja lah Nabung-nabung aja Nah Tadi Om Agung Nawarin Rex ya Kayaknya ini Rex Fans banget ya Tapi gak ada dong Kalau Rex Diomongin Tapi Active Sky Gak diomongin juga kan Enggak fair Ada ya Ada Om Active Sky itu punya Active Sky Cloud Art Nah Kita membacanya Aska Itu buat tekstur awalnya Juga ada Ya kan Om Tekstur Untuk Teksturan W Teksturan W Teksturan W Atas bawah ya Atas bawah juga ada Om Sama ke Rex tadi Sebenarnya sudah ada dari Active Sky 2012 Om Saya pernah pakai Dan itu juga bagus juga Om Waktu itu saya masih FSX Itu juga oke Nah Untuk yang Enhancernya Environment Kalau Rex Dia bikin Rex Environment Yang Om bilangin tadi kan Nah Kalau Di Aska Dia bekerja sama dengan Tuga Project Om Ada produk namanya Envtex Nah Itu Tujuan sama Om Sebenarnya Sama seperti yang Om Jelasin tadi kan Yang Rex Environment itu Tujuan sama Cuma ini Bundlingnya dengan Aska Dari Active Sky Hi-Fi Simulation Adalah Tuga Project Dari Envtex Ya Tapi soal kualitas Silahkan buka Google sendiri Bandingin Resapi Rasakan Kira-kira Lebih cocok yang mana Gitu kan Oke Ntar berarti Saya mesti nyoba dong Iya harus Om Pengroh duitnya Dikuain lagi Tapi masalahnya ini Kalau nyoba Pak kira-kira Rex sama Aska Itu bakal bentrok Enggak ya Kira-kira Kita coba aja Kalau teksturnya Mungkin bisa bentrok Karena beda Beda kan Aska dengan Rex Sky Force Sama Awannya Gitu Oke Kemudian ada Tambahan lain Om Tadi sudah Mulai nendang Om Ada weather engine Gitu kan Jadi Sudah mulai nih Pesawat default Ada kan Sekarang weather engine Sudah nih Sudah berubah semua Nah Kita coba Langsung kemana dulu ya Enaknya Tambahnya dulu Pesawatnya dulu Sebentar Tadi kita udah bicara Atas bawah Atas bawah itu Oke Weather Udah Terus Ada Weather Teksturnya Udah Kayaknya ada yang lupa Groundnya belum Groundnya apa Oh Ground itu Biasanya Kalau Kita pakai Orbix Orbix FTX FTX Jadi itu Dia Bikin Ground itu Landnya itu Jadi Tidak Monoton Jadi Tidak Monoton Jadi Kita Ada Namanya Produk Itu Namanya FTX Global Sama FTX Vector Global Itu Kalau Global Seluruh Dunia Kita Diatur Jadi Nanti Bisa Kelihatan Ada Ada sawah Ada farm Ada perkotaannya Jadi Lebih hidup Terus Kemudian Itu Yang global Global Itu Biasanya Produsennya Ya Orbx Itu Produsennya Itu Menciptakan Beberapa Wilayah Yang Lebih Spesifik Seperti EU Untuk Europe NZ AU Gitu Iya kan Ya NA North America SA South America Gitu Disesuaikan aja Sama kebutuhan Lebih Spesifik Nah Cuman Ada kekurangannya Kalau cuman itu Tok Garis pantainya Masih kelihatan Agak kaku Iya Kayak kotak-kotak Gitu Iya kan Nah Kita tambahin lagi nih Tambahin pakai Namanya FTX Vector Vector Bener ya Pakai Vector Itu nanti ada Apa Yang listrik Yang listrik Kabel listrik Jembatan Rail Lembah-lembah Jalan rayanya Itu diperbaiki Sama tekstur Pantainya itu Diperbaiki Garis pantainya itu Disempurnakan Jadi kelihatannya Lebih Lebih Bagus Itu kan Groundnya kita Percantik lagi Nah Satu hal lagi Kita kalau Lihat Di bawah Itu persentase Kota sama Tanah lepasnya Kan banyak Tanah lepasnya Biasanya Kalau tanah lepas itu Konotasinya Kita larinya apa Pohon Nah Kalau pohon Ada Ada dua sih Dari Orbex sendiri Dia keluarin Orbex H.D Nah Itu nanti Pohon-pohonnya Jadi lebih Banyak Itu ada settingnya Jadi lebih beragam Dia bisa sesuai musim Kalau musimnya salju Ya dia putih Kalau musimnya gugur Ya dia coklat Merah kuning gitu Ya kan Terus ada satu lagi Yang penggantinya juga Yang gak kalah Bukan pesaingnya Pesaingnya Sorry Pesaing Teraflora Lebih meyakinkan namanya Namanya keren sih Teraflora Jadi kemana Wah Tera Tera Teraflora Itu juga Dia fungsinya sama Untuk pohon Tapi dia mempunyai karakter Yang berbeda Dibandingkan dengan FTX itu tadi Gitu Bagus sih semuanya Dan itu Lebih memperkaya Jadi kita bicara tadi Wither engine nya Udah Wither texture nya Udah Ground nya Udah kita bahas lagi Masih ada lagi gak ya Kira-kira ya Apa ya Kayaknya masih ada yang kurang Masih lah Pasti ada yang kurang Mau pesawat dulu apa kalian Pesawat dulu apa Kecil-kecil Beresin dulu deh Yang bawahnya dulu deh Yang bawahnya dulu ya Ada nih Kalau misalnya kita Di pesawat nih Pas kita Naik pesawat Kita naik pesawat Pas mau keranway nya Sebelum kita Kita keranway Kita ngapain dulu Kita kan prosesnya Kalau naik pesawat itu kan Dari terminal Terus kita naik pesawat tuh Naik pesawat itu kan Biasanya Kita ada yang lewat tangga Ada yang lewat Kayak jembatan itu Jetway Nah Emang ada juga tuh Ada kalau jetway Nah Kalau untuk jetway nya Ada Ada dua yang saling melengkapi Pertama itu Sode Sode itu Fungsinya itu Ya dia buat jetway Yang Pas banget Untuk Pesawat Dan Sineri nya Jadi Keliatannya Saat dia Jetway nya bergerak Itu sangat halus Dan sesuai Mirip dengan aslinya Jadi bener Ini kayaknya Ini pesawat begini Terminal nih Ini terminal Ini pesawatnya Kita kan naik ada jetway gitu Nah Kita naik Begitu udah kelar Ini kan jetway nya kan Ditarik tuh Ditarik Bisa juga Bisa ditarik Ya Sode itu Sode Tapi kan Namanya ada programnya Kan ini ya Sode Nah terus Nama yang bisa Keluarin jetway nya ini Keluarin jetway nya itu GSX GSX Integrated dengan Sode Sudah integrate sekarang GSX Terus kita pakein Sode Jadi supaya nanti Fungsinya itu Jetway nya bisa ditarik Tarik maju mundur Ada tangganya juga gak Ada dong tangganya lengkap Ada bus nya juga Ada bus nya juga Ada bus nya Nah itu yang GSX level 2 Itu ada penumpangnya juga Jadi Dan juga yang tidak kalah penting itu Pushback nya sesuai dengan Afkat nya Pushback Pushback pesawatnya jadi Sesuai dengan garis Biasanya kan kita mundur Kalau udah kemarin Oh itu di Udah Udah otomatis Beloknya kapan Ada mobilnya GSX tuh ya GSX Nah itu untuk Ground nya Dari Penjaraan Pushback simulation Bisa ngisi bensin juga ya Bisa Iya iya Jadi ini mensimulasikan Ground staff Yang Di tiap maskawim Yang ground staff Nah itu Membantu pushback Kulumi car juga ada Jangan dilupakan itu ya Oke Kemudian Nah ini kemarin Om Agung sudah nyinggung nih Om Agung juga ngisah nama Easy dock atau S dock Macamnya itu Wah Kita yang gampang aja kali ya S dock Aska Apa S dock SK S dock Nah oke S dock ya Ini S dock ini kemarin Om Agung sudah nyeritain Jadi mungkin Lebih ngefek kemana tuh Kalau misalnya S dock gitu Kita sebenarnya Kalau S dock itu Perlu gak perlu Tapi Kalau udah terlalu sering main Perlu juga sih Cuma kita ngeliat gini Pada saat kita terbang itu Posisi kameranya tuh Bisa kita atur Jadi kita pengen ngeliatnya Dari sisi mana Itu kita bisa program Kita maunya tuh seperti apa Mau keliatan Rodanya doang Bisa Mau keliatan sayapnya doang Bisa Itu kita ngatur Terus kemudian Ada shortcut-shortcutnya Itu Jadi cuman sebenarnya Kamera aja sih Kamera kita melihat Dari sudut kameranya itu Bisa di interiornya pesawat Bisa di Eksteriornya pesawat Dari luar gitu Kita mau zoom Dari bawah Dari atas Semua bisa Jadi kalau kita mau bikin Screenshot Nah enak tuh Kalau pakai Yang S dock itu Sudut-sudutnya Kita mau ambil dari mana Kita bisa putar kameranya Gitu Ya Itu Ada S dock Terus ada juga Apa C-spline ya C-spline Sama fungsinya Cuman ya nanti Penggunaannya Terserah lah Itu Tergantung familiarisasi Usernya Lebih enakan yang mana Tapi fungsinya itu Sama gitu Iya kan Ada tambahan ya Ada dong Lumayan Sebelum terbang Apa yang dilakukan pilot Sebelum terbang Flat plan Ngatur Iya ngatur flight plan Nah Untuk mempermudah kita Ngatur flight plan Zero fill Lutnya berapa Pelotnya berapa Kita bisa pakai namanya PFPX Atau sim brief PFPX itu Professional Flight Planning X X ya Jadi ya Jadi buat planning Jadi ditentukan Zero fuel waitnya berapa Pelotnya berapa Jadi Rutenya kemana Kalau untuk freenya Ada sim brief Itu lebih Itu free Di web Jadi lebih simple juga Jadi untuk planning aja ya Buat planning Fuel Rute Payload Jadi supaya gak Kebablasar Gak nyasar juga Betul Nah betul 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 Masih ada lagi Masih sih Kalau misalnya long haul Ini sangat berguna om Iya Apa tuh FS real time Jadi dia automatically update The time Saat kita lagi di flight Jadi waktunya Disesuaikan dengan Time zone yang kita ada Termasuk simulasi Daylight saving Oke Nah jadi Kalau misalnya FSX biasa Kita terbang Memang sesuai waktu Zulu Tapi perpindahannya Gak diatur Tapi kalau dengan FS real time Itu di update Setiap intervalnya Terserah Bawa kita berapa Jadi waktunya itu Disesuaikan dengan Keadaan yang sebenarnya ya Betul Waktunya jadi Sesuai dengan Bener-bener real time Internasional Ya Internasional itu CMT Time cross itu Nanti kalian kerasa Kayak APK Asire itu Yang suka Pilot long hall Itu kan Itu dia User banget gitu Tapi ada Ada itu gak Kalau misalnya kan Kita namanya juga Ini istilahnya simulasi ya Kan kita bisa simulasiin Buat Kita ini keadaannya Sebenarnya malam Tapi kalau Kita terbangnya Mau kita set di pagi Nah itu FS real time Gimana tuh nanti Lebih baik Disable Soalnya dia bakal Auto update Jadi Apapun juga Akan sesuai dengan Keadaan yang saat Sekarang ini Real time ya Oh jadi Disable aja Jadi gak ganggu dong Kita sesuai dengan Custom kita ya Oke Bagus juga sih Boleh dicoba Wajib Saya pakai juga Cuma dengan Donate berapa Emang jadi Jadi by donate By paypal sih Jadi kita paynya By donate Via paypal Oke Oke kemudian Ini salah satu add on Favorit Dan saya beli Om Kebetulan Ada namanya Virtual CDU Virtual CDU Nah Jadi ini Aplikasi ini Fungsinya adalah Kita menampilkan FMC Di pesawat kita Di tablet Atau handphone Android kita Jadi kita Ngejalaninnya Itu dari Androidnya Itu ya Betul sekali Jadi kita punya Android Ada aplikasi APK nya Itu kita install Ini produk dari Brazil Om sebenarnya Berhasil Jadi ada aplikasi Bisa dibeli di App Store Nanti bisa dicari aja Virtual CDU Nah Virtual CDU ini Mereka Mengeluarkan Untuk Tiga tipe pesawat Kalau tidak salah ya Ada 737 777 Dan A320 Dan Compatible Dengan KPMDG Aerosoft Itu sangat Compatible Jadi Kontaknya adalah Mereka akan Meminta kita Untuk Menginstall Aplikasi APK Di Android kita Dan ada Aplikasi Untuk di Windows kita Untuk menghubungkan Kedua device kita Dengan Game kita Di simulator itu Menggunakan Wi-Fi yang sama Oke Jadi nanti Nongol di handphone itu ya Oh jelas Atau di device kita Tinggal pencet-pencet aja Ya jadi nanti kita Mainin Sit Virtual Apa FMC ya Kalau di Boeing ya Itu tinggal main yang di Berarti Handphone kita ya Jadi kalau bayangannya Ini kita Komputer kita disini ya Komputer kita ini disini Terus handphonenya kita Taruh di sebelah sini Kita serasa jadi pilot dong Tinggal pencet-pencet gitu ya Mempermudah Mempermudah ya Kita tidak perlu Zoom out Zoom in Zoom out Zoom in Untuk Jadi langsung Tampilan Tampilan Ya Kita pencet aja Oke Nah Ternyata Add-on-add-on Untuk melengkapi Flight simulator itu Banyak banget ya Kan Combednya juga Semakin tipis om Iya Kalau itu No comment dah Saya Tapi yang Add-on Yang harganya Masih ramah kantong Masih ada juga kan Contohnya Contohnya produk-produknya Binersim itu kan Scenerynya itu kan Ramah kantong juga tuh Semoga bisa Ya Kan ada balikpapan Ada Airpotnya Halim Yang terakhir keluarin apa Soekarno-Hatta ya Soekarno-Hatta itu kan Ya harganya masih oke lah Ya Relatif ya om ya Jadi Jadi gini Kan kita Udah Weathernya udah sesuai Kita terbang misalnya Dari Soekarno-Hatta Weathernya udah sesuai Soekarno-Hatta kan udah ada Terminal 3-nya tuh Nah Kita terbang pake Garuda Dari Soekarno-Hatta Groundnya sudah bagus Awannya udah bagus Tadi apa GSX ya GSX-nya udah pas Ada garbaratanya Semua udah ditarik Udah Add-onnya Airpotnya ternyata ada Produsennya Salah satunya Binersim Iya kan Add-onnya juga bagus Ramah kantong Terus juga ada Produsen-produsen yang lain Tapi gak berhenti Cuman di Tiga itu tok Halim Jakarta Sama Mana tadi Kita ada Batam Freeware Oh ada ya Ada Batam Freeware Bisa langsung ke Simnesia.com Oh iya Batam ya Iya bisa Berarti Kalau kita mau terbang Dari bandara-bandara Mana sudah ada Seperti Jadi mirip kayak Airpotnya itu ya Nah Jadi kalau memang Yang butuh scenery Apapun Bisa ke Simnesia.com Ada beberapa developer Yang kita bantu Untuk sell Di sana juga Nah Cek aja Jadi kalau Indonesia sudah cukup Banyak developer kok Cukup ya Termasuk beberapa kawan Sudah sedang mempersiapkan Satu scenery Yang cukup Wah gitu Ini kita tunggu Ini gak sabar ini Gak cuma bener sih Ada yang lain Kayak project max Termasuk dari luar Dari luar juga ada ya Banyak Luar ya Oke Makin lengkap lagi Nah itu untuk scenery ya Bandaranya Kemudian Yang gak penting Tadi sudah semua Yang sebutin ya Cuma pesawat default kan Ya aduh Kurang loh Kayaknya Kalau kita itu Mencari simulasinya Butuh gregetnya Kita kan harus butuh Add on pesawat Yang mungkin Mendekati aslinya kan Nah penting itu Itu penting Nah kalau saya sendiri om Saya jujur Pencinta 737 NG Boeing Kau saya lain hari ini Biasanya Saya pakenya Airbus ya Saya ng ya 737 Lusuh om Saya Airbus ya Ada gak tuh Airbus Saya gak beli om Tapi ada ya Gak ada om Loh Gak install saya Loh gak install Tapi Apple nya ada atau Airbus Ada Berarti Boeing ada Tadi produsennya siapa Boeing Kalau Boeing PMDG om Kalau Airbus 320 gitu Ada Airbus lab Airbus lab Sama aerosoft Ada Berarti udah ada Terus ada lagi Misalnya jetliner lain Misalnya mau McDonald's MD 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 ada Maddox ada 777 777 ada PMDG 787 887 ada quality wings 757 Nah ada quality wings Ada captain sim Tinggal dipilih Banyak ya Iya memang banyak Yang kecil-kecil Odong-odong Ada Acusim Ada Carinado Itu Pesawat yang imut-imut Begitu Yang masih pakai prop Gitu Odong-odong Baling-baling Ya Benar banyak Kayak ATR ada Carinado yang terbaru ya Sama F1 dulu F1 dulu Cuman Ya Jadi ada Banyak sebenarnya Bisa dicari Di Google Kakek apa sih Kau masih belum jelas Bisa coba tanya ke kita Ya Langsung Bisa Komen Komen Nah Komen aja Nanti kan Tanya apa Dijawab Ada Sepuhnya Om Agung Ada Rafli Yang bisa membantu Mungkin kalau Bingung Bisa diskusi Bisa gabung juga Di mana om Discord juga ada Terus ke Ya Itu ada yang Itu Discordnya Fatsim Indonesia Juga ada ya Fatsim Indonesia Ada grup WhatsApp Untuk wahana Online ya Dan edukasi Dan edukasi ya Kita bisa ketemu Sama teman-teman Sesama pencinta Aviasi Online Online ya Kita bisa belajar Tentang dunia penerbangan Situ ya Ada grup WhatsAppnya Kalau mau gabung Bisa Grup didik Virtual Aviation Academy Juga ada juga Jadi makin lengkap Ini Pesawatnya ada Airportnya ada Cuacanya Groundnya Pelengkapnya ada Komunitasnya ada Mau online nya Bisa Bisa Semuanya Siap membantu Siap Ramahkan om Pasti Pasti Zero bully tolerance Zero bully tolerance Kita sama-sama belajar Gak ada yang pinter Gak ada yang merasa senior Gak ada yang merasa senior Semua bodoh Tapi kita mau Gali supaya kita bisa jadi pinter Iya Semua nyupi disini Iya Dan saya denger juga Dari teman-teman kita Sendiri Dari beberapa ya Yang Ikut dulu Ikut di komunitas kita Sekarang udah jadi pilot Beneran Iya Ada pilot Ada pilot Garuda Ada pilotnya di Batik Airbus Ada yang pilotnya Odong-odong Komplet semua ya Komplet Jadi bisa gabung lah Kita Sebeneran Nah Boleh itu Iya kan Kayaknya segini dulu sih Om ya Gimana om Udah jelas kira-kira Udah belum Saya sih udah jelas banget ya Dan Terus terang Saya jadi Lebih tertarik Ternyata tuh Masih banyak disana Itu yang kita bisa Explore ya Ya mungkin Ada teman-teman lain Yang mungkin masih ada Pertanyaan Sosnya Ini kan Kalau saya sih Ya Ngikutin aja lah Jadi kalau mau si bingung Kita ada komunitas Namanya di Fatsim Indonesia Indonesian VSEC Atau gabung di Dirik Virtual Efficient Academy Juga bisa Jadi langsung gabung aja Dan jangan lupa Like Ya Subscribe juga Di channel ini ya Bye-bye Bye-bye